Amerika Serikat menuding Iran berencana memasok ratusan drone dengan kemampuan senjata tempur ke Rusia untuk digunakan di Ukraina. Penasehat Keamanan Nasional Amerika Serikat, Jack Sullivan, mengatakan informasi yang diterima oleh AS mendukung pandangan bahwa militer Rusia menghadapi tantangan dalam mempertahankan persenjataannya setelah kerugian yang signifikan di Ukraina. Dengan sesion penelitian inisial tersebut untuk mulai sejak awal Julai. Sullivan juga mengatakan belum jelas apakah Iran telah mengirimkan drone ke Rusia. Namun, ia mencatat drone Iran telah digunakan oleh pemberontak Houthi di Yaman untuk menyerang Arab Saudi. Drone telah memainkan peran penting di kedua sisi perang di Ukraina. Mulai dari menembakkan rudal dari jarak jauh, menjatuhkan bom kecil ke sasaran, hingga melakukan pengintaian untuk pasukan artileri dan pasukan darat. Pasukan Ukraina memiliki keberhasilan khusus dalam menggunakan kendaraan udara tak berawak tempur bersenjata Bayraktar buatan Turki. Dan AS serta sekutu lainnya telah memasok Kyiv dengan banyak jenis drone yang lebih kecil. Terima kasih telah menonton!